Intro Saya memulai karir saya di tahun 88 di bank waktu itu, bank niaga saya disana ikut executive development program dulu disebutnya adalah program pendidikan eksekutif kemudian saya berkarir disana sampai tahun 96 setelahnya saya bergabung dengan Danerksa, khususnya di Danerksa Investment Management sampai dengan tahun 2005 kemudian tahun 2005 saya menjabat sebagai salah seorang direksi di Danerksa Persero induk perusahaan dari PT Danerksa Investment Management sampai dengan 2010 di tahun 2010 saya berusaha untuk bisa jadi entrepreneur dengan beberapa teman kemudian di tahun 2012 saya putuskan saya untuk kembali ke habitat saya sebagai salah satu pelaku di perusahaan manajer investasi yaitu Mandiri Investasi saya bergabung di Mandiri Investasi di bulan Juli tahun 2012 kemudian saya ditugaskan menjadi direktur utama dari Mandiri Investasi di bulan Desember tahun 2012 saya berharap saya bisa berkontribusi kepada perusahaan ini dan juga tentunya bagi masyarakat Indonesia secara luas beberapa yang mungkin salah satu atau dua yang saya ingat adalah pada tahun 2005 pada saat itu saya masih menjabat sebagai direktur utama di PT di perusahaan manajer investasi sebelumnya dan juga sebagai ketua asosiasi pengolah reksadana Indonesia pada saat itu di tahun 2005 terjadi sebetulnya bukan krisis ya tetapi terjadi rush di reksadana pendapatan tetap reksadana yang berbasis obligasi dimana investor lebih karena terpicu oleh rumor melakukan redemption secara besar-besaran sehingga dana yang dikelola oleh manajer investasi secara keseluruhan itu jadi berkurang sangat drastis yang menjadi pengalaman yang sangat mendalam buat saya itu bukan penurunannya itu sendiri tetapi sikap dari para investor pada saat itu yang melakukan redemption secara masif yang sebetulnya dasarnya tidak kuat sehingga pada saat itu dengan adanya redemption besar-besaran seperti itu berita di koran itu sangat-sangat hangat ya dan mengelola apa memanage expectation dari seluruh masyarakat itu itu menjadi apa pelajaran yang sangat bermanfaat untuk saya yang saya rasakan saya lebih saya mungkin orang yang tipenya persisten saya ya maju aja terus banyak hal yang saya gak tahu di luar itu maksud saya orang-orang mungkin sangat aware sama kejadian di luar tapi saya mungkin gak seperti itu saya jalan terus aja gitu mungkin dengan sikap persisten itu kita akan menuai hasil menuai hasil yang yang terbaik jadi jangan jangan gampang nyerah sih menurut saya selamat menikmati selamat menikmati